Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku yang catiknya Karena makeup Di video kali ini Aku gak makeupan seperti biasa Tapi aku bakalan Pas tuntas gitu ya Istilah-istilah dalam dunia Permakeupan Gak cuma pribahasa aja yang ada istilah Istilah makeup juga punya istilah Siapa tau Yang nonton sekarang ini Kalian belum familiar Istilah-istilah makeup Jadi kalau misalkan kalian Males, aku bakalan rangkum disini Tenang mbak ya Ya udah yuk Kita langsung saja ke videonya Nah istilah yang pertama Itu istilah Keki Istilah Keki ini bisa disebut juga Foundation, Concealer Atau bedak yang terlalu tebel Yang nempel di muka kita Ya ibarat nama Dempul gitu ya Iya saya kasih indir ya Selalu dempul Kalau makeup Gak apa-apa Itu kan Cuma kesenangan hati Jadi intinya Keki itu adalah Makeup yang terlalu dempul Tipsnya biar gak terlalu Dempul ya Pakainya secukupnya aja Foundationnya secukupnya Concealer secukupnya Bedak juga secukupnya Atau bedaknya Atau bedaknya Atau bedaknya Atau bedaknya Atau bedaknya Nah istilah selanjutnya Ada figment Nah pasti udah familiar ya Kata-kata figment ini Nah ini tuh sebenarnya Warna yang keluar Biasanya dalam bentuk eyeshadow Gitu ya Karena gak aneh sih ya Kalau misalkan beli eyeshadow Yang warnanya Menggoda gitu ya Tapi pas kita aplikasikan Itu gak muncul sama sekali Gitu Nah itu Gak pigment Nah kalau figment Itu benar-benar Mencolok warnanya Gitu Warna yang dipalet itu Misalkan coklat tua Pas kita aplikasikan Benar-benar Warrr gitu ya Coklat tua Nah gitu Itu figment Ya itu Ya sama dengan timbul warnanya Gitu ya Nah tipsnya Kalau kalian pengen Suatu produk yang figment Kalian kan belanja makeup Suka ada tester Gitu ya Nah biasanya jarang sih ya Kalau eyeshadow Dijual di pertoko-tokoan gitu Ada tester Jarang Kalau di mall-mall Banyak gitu ya Nah kalian coba aja gitu Nah selanjutnya Ada blending Blending ini Langkah yang paling Wajib Atau langkah yang paling Kalian butuhkan Dalam sebuah makeup Karena blending ini Gak cuma Di eyeshadow Semuanya Foundation Juga harus Ngeblend dengan baik Gitu ya Pakai Concealer Juga harus Ngeblend dengan baik Apalagi eyeshadow Itu harus benar-benar Diblend-blend Terus biar hasilnya Benar-benar Smooth Gitu ya Intinya Blending ini Teknik Supaya Produk yang kita pakai Itu nyatu Kedalam kulit Gitu ya Istilah selanjutnya Swatch Itu artinya Kalian Pasti Udah tau lah ya Swatch itu Yaitu Mengambil suatu produk Biasanya High shadow Terus di swatch Ke tangan Biasanya Nah disitu Kalian bisa tau Warna produknya Formula produknya Seperti apa Pigment atau enggaknya Suatu produk Kalian bisa tau Dengan cara Swatch Di tangan Dan masuk Atau enggaknya Warna tersebut Di kulit kamu Bisa kalian Menggunakan teknik Swatch dulu Ya kan Karena warna itu Benar-benar bisa merubah Maksudnya bisa berubah Dari packagingnya Warna anu Pas kita pakai Di kelopak mata Misalkan eyeshadow Nggak sama Kayak yang di packagingnya Jadi kita memerlukan Swatch gitu ya Di tangan dulu Baru deh Kalau udah cocok Kita beli Itu produk Oke Nah istilah Kata selanjutnya Ada Dupe Atau duplicate Gitu ya Bisa disebut juga Kesamaan Gitu ya Seperti contoh Misalkan Aku disini Ada dua Concealer Ini anggap aja Concealer Anggap aja Barang yang sama ya Ini anggap aja Produk luar negeri Yang harganya Bisa sampai Satu juta Gitu ya Nah naonan sih Makeup harga Satu juta Mending melibiasnya Tak gitulah Pokoknya mah Makeup luar negeri Bener-bener Banguras kantong Jeng energi Lamun anek meli Kudu nabung 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 Gitu ya Terus Ini misalkan Makeup luar negeri Nah ini lokal Punya Indonesia Gitu ya Ini harganya Sejuta Misalkan Ini harganya Seratus ribu Misalkan ya Formula ini Bener Harga sejuta Nah naon kekurangan Ada Harga sejuta Ini Seratus ribu Formula nya Hampir sama Kayak yang Sejuta ini Packagingnya Juga hampir sama Kayak yang Sejuta ini Ya mending Melih Iya lokal Murah Uge nya Nah jadi gitu Contohnya Duk itu Ya guys ya Kalau ada yang murah Kenapa harus yang mahal Gitu ya Nah istilah selanjutnya Kalian pasti Suka mendengar juga Istilah Creasing Atau Bahasa Indonesia Retak Ya kan Biasanya Makeup-makeup Retak itu Di bagian lipatan mata Bawah mata Gitu ya Garis senyum Atau Di kelopak mata Nah biar Makeup kalian Nggak creasing Atau retak Kalian bisa Pakai Eyeshadow Primer Untuk di kelopak mata Ya Kalau di bawah mata Kalian bisa Pakai Pelembab Gitu Primer Yang benar-benar Untuk menghaluskan Kerutan-kerutan Di wajah Itu kan ada Primer yang fungsinya Untuk menghaluskan Kerutan-kerutan Halus di muka Nah kalian pakai aja Primer itu Biar Muka kalian tuh Nggak creasing Atau retak Begindang Nah istilah selanjutnya Ada kata Fleki Atau pemakaian Maskara Yang sering jatoh-jatoh Ke bawah Misalkan aku pakai Maskara yang Bulu mata bagian atas Nah ada Serbuk-serbuk Hitam Dinempel Atau jatoh Gitu ya Nah itu Denamakan Fleki Gitu Nah untuk Mengatasinya Kalian pakai aja Maskara yang Waterproof Yang awet seharian Yang nggak luntur Pastinya ya Oke Istilah selanjutnya Ada kata Peci Sering kali Foundation yang kita pakai Itu nggak Rata Warnanya di kulit kita Gitu ya Artinya Teksturnya Nggak banget Gitu ya Artinya Tekstur kulitnya Nggak sama Kayak foundation Yang kita pakai Itu Nah itu disebabkan Biasanya kalian Pasti nggak pakai Pelembab Atau primer dulu Makanya Dalam makeup itu Penting banget Foundation yang harus Kuat Yang sangat kuat Pakai primer Pelembab Itu tuh Bener-bener Pakai Butuh ya Kalau kalian pakai Foundation Kulit kalian kering Itu bakalan Petsy Gitu Petsy Lain Lain Petsy Gitu ya Nah gitu Jadi butuh Banget yang namanya Pelembab Ibu-ibu Butuh Pelembab Gitu Istilah selanjutnya Yaitu Sticky Atau Lengket Biasanya Produk-produk Lengket Ya Foundation Cushion Terus Concealer Gitu ya Nah itu tuh Bikin lengket Ya pastinya Kalian harus pakai Bedak Gitu ya Mau bedak Tabur Bedak Padat Kalian butuh Banget Untuk Mengunci Si foundation Dan si concealer Cushion kita Yang udah kita Pakai Gitu ya Karena percuma Bakalan longsor Kalau enggak ada Penahannya Nah si bedak Tessa Sarwajeng penahan Gitu loh Ah Selanjutnya Ada Istilah Touch up Pas sudah tahu Touch up Apa ya Nah touch up Itu memperbaiki Make up Sebelumnya Biasanya Si touch up Ada pada Pengantin Yang Misalkan ganti Baju kedua Atau ketiga Biasanya suka Di touch up Nah itu Memperbaiki Make up Sebelumnya Pasti Sudah kena keringet Pasti ada yang Luntur-luntur Dikit Nah itu kita Isi gitu Bagian yang Perlu kita isinya Lipstick Yang udah tadi Makan apa Luntur Di touch up Lagi Pakain lipstick Lagi Nah begitu Ya Nah terakhir Ya ibu-ibu Sadayana Jadi Yang istilah Terakhir Itu Oxidize Atau Oksidasi Nah oksidasi Ini Biasanya Kita tuh Bisa melihat Reaksi si Foundation Setelah Kena udara Luar Itu bakalan Berubah Nih seperti Contoh ya Misalkan aku pakai Foundation Yang warnanya Itu Sama Banget Sama warna Kulit Terus Aku pakai Wehnya Dangdan Gitu Main Keluar Kan itu Udah Kena Udara Luar Nah Kalau misalkan Satu jam Dua jam Kita pemakaian Kalau dia Berubah Muka kita Agak gelap Dikit Nah itu Namanya Oxidize Atau Oxidasi Perubahan warna Pada Foundation Biasanya Jadi hati-hati Takutnya Nanti Pas kita Pakai di awal Bener-bener Cocok Banget Ya Nggak ada Apa-apa Di muka kita Cocok Masuk Di warna Kulit Kita Pas Kita Sudah Pakai Beberapa Jam Kemudian Warnanya Jadi Gelap Kan Itu Enggak Banget Ya Jadi Tipsnya Kalau Mau Pilih Foundation Itu Kita Swatch Aja Dulu Ke tangan Gitu Ya Kesini Biasanya Terus Lihat Aja Kita Beberapa Menit Dia Berubah Atau Enggak Kalau Dia Berubah Ya Pilih Lagi Gitu Ya Pokoknya Pinter Pinter Kita Aja Tipsnya Biar Kita Enggak Salah Foundation Ya Oksidasi Kita Kalau Mau Beli Foundation Minta Tester Seperti Biasa Tester Terus Ditaruh Dulu Ke tangan Di swatch Lihat Aja Beberapa Menit Kita Bawa Jalan Dulu Itu Berubah Atau Enggak Si Foundation Kalau Berubah Dia Oksidasi Jadi Pilih Yang Mana Gitu Loh Sesuaikan Aja Sama Warna Kulit Kalian Dan Tanya Juga Mbak Ini Oksidasi Enggak Kalau Beli Yang Ini Gitu Kan Kita Enggak Tau Gitu Nah Jadi Segitu Dulu Aja Istilah Populer Yang Sering Diucapkan Dalam Dunia Permakeupan Segini Dulu Aja Video Aku Kali Ini Bagi Kalian Yang Baru Mampir Ke Channel Aku Jangan Lupa Klik Klik Tombol Subscribe Yang Ada Di Bawah Dan Nyalain Lonceng Klik Klik Jika Kalian Suka Dengan Video Aku Share Ke Seruluh Sosial Media Yang Kalian Punya Youtube Facebook Yang Penting Kalian Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi Bawahmatullahi